Bab 839 Kupikir sepertinya aku hamil. Ketika Albert mendengar komentarnya tentang orientasi seksual Thomas. Tapi detik berikutnya Vito menundukkan kepalanya dan menggigit lehernya. Ah kamu ngapain? Albert berteriak kesakitan dan langsung mendorongnya menjauh. Pria menyebalkan ini menggigitnya lagi. Suamimu sekarang tiba-tiba sangat takut karena membayangkan hal yang mengerikan. Jadi dia butuh istrinya untuk cium dan memeluknya. Untuk menenangkan sehingga dia tidak takut lagi. Vito berkata dengan nada menyedihkan dan tidak bersalah. Lalu memeluknya erat-erat dan mengambil kesempatan untuk menciumnya. Vito menghela nafas dan merasa nyaman di hatinya. Istriku masih saja harum dan lembut. Thomas pasti belum pernah menyentuh seorang wanita. Jadi dia tidak tahu seberapa hebatnya seorang wanita. Ditambah lagi seleranya buruk sehingga dia menyukai Matthew. Mungkin karena itu pada akhirnya Thomas memanjakan Matthew. Sehingga dia dapat julukan Hercules yang suka menindas orang lain. Dengan tujuan untuk menyiksa pria lain di masa depan. Yah mungkin karena ini Matthew disebut Hercules supaya mencegah dia direbut oleh orang lain. Dan akan tetap bersandar pada Thomas. Albert tertawa dan merasa ingin menamparnya. Pria ini benar-benar deh. Setelah menggigitnya tapi tetap bersikap seperti tidak tahu malu. Saat melihat bahwa Vito tidak bersemangat ketika tahu bahwa dirinya sejak awal menjebak Matthew, Albert pun tidak lanjut membicarakan topik ini. Karena sebelumnya sudah mempertimbangkan bahwa pernikahan Vito akan diadakan di luar negeri dan kakek serta orang tua mereka sudah tua. Selain itu, jarak waktu antara pernikahan kedua bersaudara itu terlalu pendek. Mereka tidak ingin membuat para tetua itu bolak-balik bepergian jauh dan kelelahan. Tapi Ezra tidak menyukai tempat untuk mengadakan pernikahan di kota Leicester. Pada akhirnya, pasangan Okto dan Libra memutuskan untuk mengadakan pernikahan di taman belakang bukit rumah keluarga Okto. Rumah keluarga Okto punya area yang luas, dengan taman, kebun buah-buahan, dan hutan kecil. Setelah memutuskan untuk mengadakan pernikahan di taman rumah keluarga Okto, Ezra secara pribadi mengawasi pekerjaan merenovasi seluruh rumah keluarga Okto untuk memberikan suasana yang baru. Seminggu sebelum pernikahan, Kina kembali tinggal bersama orang tuanya. Meskipun ini adalah acara pernikahan yang kedua, tapi proses dan upacaranya akan diadakan secara normal. Jadi pada hari pernikahan, Ezra akan datang menjemputnya. Ezra juga sudah lama mengirimkan undangan pernikahan kepada Rafael dan Giselle. Dia juga dengan santai bertanya pada Rafael dan Giselle, apakah mereka mau jadi pendamping pria juga pengiring pengantin di hari pernikahannya dengan Kina. Ezra adalah orang yang berhati dingin, dia tidak benar-benar punya banyak teman dan beberapa teman yang dia miliki juga sudah menikah. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Jadi untuk pendamping pria, kandidat pertama yang dia pikirkan adalah Rafael. Butuh lebih dari setengah bulan setelah Ezra menanyakan hal ini kepada Rafael, sebelum akhirnya dia menjawab bersedia membantu. Di ruang makan rumah keluarga Okto, kakak kedua, apakah Kina kasih tahu kamu kapan Kevin akan kembali? Apakah dia bisa kembali untuk hari pernikahanmu? Di meja makan, Albert bertanya pada Ezra yang duduk di seberangnya. Tiga hari lagi akan menjadi hari pernikahan Kina dengannya. Dua hari yang lalu, dia dengar bahwa Kevin menerima telepon dari Thomas yang ada di Amerika, mengatakan bahwa Matthew memiliki beberapa masalah dan minta Kevin untuk datang ke Amerika. Tapi Kevin tidak menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai saat ini Albert belum dengar kapan Kevin akan kembali. Kevin bisa kembali tepat waktu kok, Ezra menjawab dengan yakin. Bagaimanapun juga, itu adalah hari pernikahan adik perempuannya sendiri dan tentu saja Kevin tidak akan pernah mau melewatkannya. Hem oke, saat Albert baru saja memasukkan sepotong kecil telur goreng ke dalam mulutnya, tiba-tiba ia merasa mual dan langsung menjatuhkan pisau dan garpu di meja. Dia berlari dengan sangat cepat ke kamar mandi sambil menutup mulutnya. Vito yang duduk di sampingnya pun terkejut dan langsung berdiri untuk mengikutinya. Dia berdiri di depan kamar mandi dan mengetuk pintu dengan cemas. Albert, kamu tidak enak badan, buka pintunya Albert. Setelah beberapa saat Albert membuka pintu kamar mandi dengan wajah pucat, sedikit mengerutkan kening dan dengan lemah berkata, kamu berisik banget. Kamu kenapa? Mana yang sakit? Aku akan bawa kamu ke rumah sakit ya. Kata Vito sambil menggendongnya dan berbalik untuk pergi. Aku baik-baik saja kok, turunkan aku. Albert menepuk dadanya dan tidak berani meronta. Masih ada banyak orang di rumah, jadi bagaimana bisa Vito malah berjalan sambil menggendongnya. Jangan berisik, Vito berkata dengan serius. Wajahmu pucat banget dan masih bilang kalau kamu baik-baik saja. Dia belum pernah melihatnya begitu lemah seperti ini. Masih bilang baik-baik saja, Vito tidak akan percaya. Tuan muda ketiga, Albert kenapa? Kalenia mengikutinya dari ruang makan dan bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu. Dia tidak bilang kalau dia sakit, jadi aku akan bawa dia ke rumah sakit untuk periksa. Vito berkata dengan ekspresi serius, lalu dia berjalan keluar sambil menggendong Albert. Albert berpikir sejenak, tanpa berbicara lagi dia membiarkan Vito membawanya pergi. Ketika Vito memasukkan dirinya ke dalam mobil, Albert mengatakan tebakannya. Aku pikir mungkin aku hamil karena bulan kemarin aku tidak mens. Tanggal mensnya cukup teratur. Biasanya dia akan mens di akhir bulan. Tapi bulan lalu dia tidak mens dan sekarang sudah pertengahan bulan. Sebelumnya Albert tidak menyadari hal ini, sampai ketika dia makan telur goreng untuk sarapan, dia merasa telur itu sangat berbau amis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak muntah. Ketika di rumah alasan Albert tidak berani mengatakan tebakannya, karena sekarang dia belum punya bukti yang akurat. Dia takut bahwa pemeriksaan akhir ternyata mengatakan bahwa dia tidak hamil, yang nantinya akan membuat para tetua sedih. Vito langsung ketakutan ketika mendengar ini dan mencengkeram kemudi dengan kedua tangannya. Albert melihatnya terkejut selama beberapa saat dan tidak menjawab-jawab sehingga dia bertanya-tanya apakah Vito ketakutan. Lalu Albert mengangkat tangan dan melambaikannya di depan tangannya. Hei, sadarlah. Kamu serius? Vito meraih tangannya dan bertanya dengan gugup juga bersemangat. Itu tebakanku saja. Aku tidak akan tahu sampai aku pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Jawabnya sambil tersenyum tipis. Meskipun dia belum memastikannya, tapi Albert samar-samar bisa merasakan kalau tebakannya benar. Rumah sakit? Oh, ya, ayo pergi ke rumah sakit. Vito terdiam sejenak lalu meraih wajah Albert dengan kedua tangan, mencium bibirnya dan berkata dengan sedikit gemetar, Terima kasih Albert. Karena pada saat itu, Vito tidak terlibat dalam perkembangan dia. Kali ini dia akan menebus hal itu dengan sangat baik. Bahkan aku saja belum pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan belum tahu hasilnya. Kamu jangan terlalu bersemangat dulu. Takutnya tebakanku salah. Albert tersenyum dan menepuk punggung tangan Vito. Kamu masih mau bawa aku ke rumah sakit, kan? Kalau iya, cepat berkendaralah. Oke, ayo berkendara dan berangkat. Vito belum pulih dari rasa gembiranya, lalu menarik tangannya dan meletakkannya di kemudi setir. Vito sudah duduk di kursi pengemudi, sambil memegang oper tuas gigi dan menatap ke depan, tapi kemudian dia tetap terdiam, seperti batung-batu yang tidak bergerak sama sekali. Vito Okto, Albert meneriakinya dengan kencang, Ah, kenapa, ada apa istriku? Aku di sini kok. Vito langsung menoleh untuk menatapnya dengan panik. Kamu ngapain sih? Dia mengeluh dengan marah. Melihat kondisimu yang seperti ini, demi keselamatan kita, lebih baik biarkan supir keluarga Okto yang antar aku ke rumah sakit. Bab 840 kembar. Rumah sakit, rumah sakit. Vito pun langsung tersadar. Tidak, kamu hamil dan aku akan antar kamu ke rumah sakit untuk diperiksa. Dia menceritakan ulang apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukannya. Setelah mengatakan itu, Vito menyalakan mobil dengan terampil dan cekatan. Pelan-pelan nyetirnya, Albert mengingatkannya. Sebenarnya dia lebih memilih membiarkan supir mengantar mereka ke rumah sakit, tapi melihat Vito yang bersih keras membuat Albert harus menyerah. Oke, jangan khawatir. Aku akan menyetir lebih lambat, kata Vito untuk menenangkannya dan langsung menurunkan kecepatan mobil hingga kecepatan aman di 50 km per jam. Dengan kecepatan kura-kura seperti ini, menurut pemahaman Albert tentang pria ini membuatnya merasa kalau pria ini mendapatkan SIM-nya supaya bisa mengemudi dengan cepat. Tetapi dengan kecepatan seperti ini membuat dirinya merasa aman dan merasa bahwa reaksi pria itu terlalu manis. Albert menyentuh perutnya yang masih rata dan berpikir, seharusnya aku hamil dan di sini ada yang hidup dan sedang berkembang. Hanya menebak dan membayangkan kemungkinan ini saja, membuat dirinya merasa sangat bahagia. Vito yang masih bersemangat bertanya dengan tenang. Albert, kamu berharap dia laki-laki atau perempuan? Aku suka perempuan, seperti Dea, supaya nanti di masa depan biarkan Clayton mewarisi KRC International dan menghasilkan uang untuk dibelanjakan oleh Dea dan adik perempuannya. Aku aja belum yakin kalau aku hamil. Apakah kamu tidak berpikir terlalu jauh? Albert berkata dengan sedikit tersenyum putus asa. Pria itu tidak merasa sedang mengucapkan hal yang membuatnya sedih dan berkata dengan optimis. Kenapa kalau kali ini kamu tidak hamil, maka kita selalu punya waktu untuk bekerja keras? Albert hanya tersenyum karena tidak tahu harus berkata apa. Kalau dia perempuan, menurutmu apa nama yang bagus? Vito berpikir sejenak dan kemudian bertanya dengan hati-hati, bolehkah anak ini diberi nama marga keluargaku? Albert sengaja ingin menggodanya dan berkata, huh, kenapa aku harus pakai nama marga keluargamu? Emangnya keluargamu punya tahta untuk diwarisi? Sebenarnya, pada awalnya dia bertanya pada pria ini apakah Vito mau mengubah nama Dea dan mengambil nama marga keluarganya. Tapi pria itu berkata bahwa Dea sudah dirawat dan dibesarkan dengan kerja kerasnya, jadi wajar jika memakai marga keluarga Albert. Kalau tidak ada tahta yang bisa diwariskan, berarti anak ini juga akan pakai nama margamu dong. Vito juga tidak terlalu memikirkan masalah ini, tapi ada sedikit penyesalan di hatinya. Dia ingin Dea memakai nama marga keluarga Albert, tapi jika kali ini anaknya akan memakai nama marga keluarganya, Vito berpikir itu akan bagus. Tentu saja, jika Albert bersikeras menginginkan anak itu untuk memakai nama marga keluarganya, itu juga tidak masalah. Bagaimanapun juga mereka adalah anak Albert dan Vito, mereka adalah anak yang dilahirkan Albert untuknya. Albert tersenyum dan berkata, Kalau kali ini aku hamil, bayi ini akan memakai nama belakangmu, jadi tolong berdoalah di dalam hatimu supaya aku hamil. Aku lagi nyetir dan tidak bisa diganggu, jawabnya dengan wajah data. Kalau gitu jangan bicara dan mengemudi dengan hati-hati, kemudian Vito benar-benar berhenti bicara, dia mengemudi dan memperhatikan jalan dengan sangat serius. Tiba di rumah sakit ada banyak orang di pagi hari, sehingga Vito langsung pergi ke jalur VIP. Tidak lama setelah itu hasil pemeriksaan kandungan Albert keluar. Tujuh minggu hamil, intinya sekarang Albert sedang mengandung anak kembar. Kembar, Vito tersenyum seperti orang bodoh saat memegang laporan pemeriksaan kandungan itu. Aku tidak menyangka kalau aku begitu hebat, ternyata kembar dan aku akan punya tiga anak perempuan. Katanya dengan sangat bersemangat, lalu berputar-putar sambil menggendong Albert. Hati-hati, cepat turunkan aku. Dokter bilang tiga bulan pertama itu adalah periode yang berbahaya dan kandungannya masih belum stabil. Jadi kamu harus sangat berhati-hati, kalau tidak akan mudah terjadi kecelakaan. Albert mengingatkannya dengan panik dan suaranya sedikit gemetar. Sebelumnya dia sudah menebak bahwa dirinya hamil, tapi tidak menyangka kalau dia akan hamil dua anak sekaligus. Ketika Vito mendengar perkataannya, dia segera menurunkan Albert dengan hati-hati. Sambil menariknya ke ruang dokter, Vito berkata, Apakah kamu merasa tidak nyaman? Tunggu, aku akan tanya pada dokter apa saja yang harus diperhatikan. Lupakan saja deh, kamu ikut aku tanya pada dokter. Saat kita kembali ke rumah keluarga Okto, aku akan minta dokter untuk menjagamu. Apa yang dokter katakan kamu tidak boleh memakannya, maka kamu sama sekali tidak boleh makan itu, oke? Putriku kalau teringat akui akan punya dua anak perempuan lagi yang imut dan lucu, hahaha. Nanti saat aku kembali ke rumah keluarga Okto, kalau kakak kedua tahu dia pasti akan cemburu banget, karena dua, jadi satu pakai nama belakangku dan satu lagi pakai nama belakangmu. Lanjut Vito, Albert, tiba-tiba dia menyadari kalau pria ini begitu banyak bicara. Kok kamu bisa yakin kalau anak perempuan, gimana kalau mereka berdua adalah anak laki-laki? Secara tidak langsung Albert mengatakan itu untuk mencoba membuatnya tenang. Vito tertegun sejenak dan tidak bisa berbicara. Dia juga berpikir bahwa ketika kakak iparnya Kina itu hamil, kakak keduanya sangat yakin bahwa kakak ipar Kina sedang hamil anak perempuan. Tapi pada akhirnya saat anak itu lahir, ternyata anak laki-laki. Kemudian kakak keduanya itu menangis dan karena itu, untuk waktu yang lama Vito tidak bisa menahan tawa ketika teringat hal itu. Sebenarnya, bukan karena Vito tidak menyukai jika anaknya laki-laki. Tapi ketika dia memikirkan Drea dan Clayton, apakah di masa depannya putranya akan sedingin dan secuek keponakannya Clayton? Vito berpikir akan lebih baik kalau mereka punya anak perempuan yang lucu. Lalu, dia berpikir sejenak dan berkata padanya untuk bernegosiasi, kalau kita bisa periksa jenis kelamin anak, ayo kita cek jenis kelaminnya ya. Kalau tahu jenis kelamin lebih awal, kita bisa pikirkan namanya terlebih dahulu. Kita bicarakan itu nanti. Dalam hal ini Albert tidak tahu apa-apa. Sambil menyentuh perutnya, dia tidak bisa menahan senyumannya. Memikirkan Vito dan kedua anaknya, kejutan ini benar-benar sangat mengejutkannya. Kemudian Vito bertanya dengan detail kepada dokter dan bertanya terus tentang semua hal yang harus diperhatikan oleh wanita hamil. Dia juga meminta nomor telepon dokter agar bisa bertanya pada dokter kapan saja. Mereka pun meninggalkan rumah sakit karena berpikir Albert belum makan apapun saat sarapan dan Vito membawanya ke rumah sakit karena dia muntah di pagi hari. Dia bertanya, Albert apakah kamu lapar? Kamu mau makan apa? Aku akan ajak kamu makan. Albert memikirkannya dan berkata, Ayo kita kembali ke rumah keluarga Okto dulu. Dia memang lapar, tapi sekarang sudah lebih dari jam 10 dan banyak restoran sedang menyiapkan makan siang, jadi tidak ada menu sarapan yang bisa Albert makan. Oke, Vito membantu membukakan pintu mobil dan menunggunya masuk ke mobil. Lalu dia pergi ke kursi kemudi dan kembali ke rumah keluarga Okto. Saat tahu bahwa Albert merasa tidak enak badan dan memastikan kalau dia hamil anak kembar, Vito merasa sangat bahagia sehingga dia bersenandung saat mengemudi. Albert bersandar di kursinya, ia tersenyum tipis dan hangat saat mengingat sesuatu. Aku ingat ketika sebelumnya kita ada di Perancis, dia bilang kalau dia ingin punya dua adik laki-laki dan yang membuatku terkejut. Aku benar-benar hamil dua sekaligus. Albert berhenti sejenak dan melanjutkan. Mungkin saja tebakan dia benar. Kalau dia benar maka mungkin saja dua anak laki-laki. Vito tertegun sejenak. Meskipun aku suka anak perempuan, tapi kalau keduanya laki-laki, aku akan tetap menyayangi mereka. Lagipula, kamu yang melahirkannya untukku. Terima kasih telah menonton!